Kalah dari Charles Oliveira, hal ini terjadi pada jagoan UFC yang kritik Habib Nurmagomed. Jagoan UFC yang pernah mengkritik Habib Nurmagomedov, Benail Darius dibekuk Charles Oliveira secara telat. Dia hanya bisa bertahan dalam satu ronde saja. Pria asal Amerika Serikat itu tak berdaya dihujani pukulan ground and pound dari Dubrons. Wasit yang melihat minimnya serangan balasan segera menghentikan pertarung. Kekalahan itu praktis sangat menyakitkan bagi Darius. Dia menceritakan momen yang terjadi usai dikalahkan Oliveira. Petarung yang akrab di Sapa Beni itu mengaku nyaris menangis karena sedih saat sedang mandi. Kasih sayang dari keluarganya yang membuat dia langsung bangkit dari keterpurukan. Tidak heran jika Darius begitu sedih atas kekalahannya. Untuk menggelar duel tersebut, dia melewati jalan yang terjal, bagaimana tidak? Dia harus mengantongi delapan kemenangan beruntun terlebih dahulu. Kekecewaan makin terasa karena andai bisa kalahkan Oliveira, posisi sebagai penantang gelar sebenarnya bisa jadi miliknya. Terlepas dari hal itu, pria berusia 34 tahun ini mengaku tak ingin membuat alasan soal kekalahan atas Oliveira. Dia hanya merasa tidak tampil bagus pada bentrokan tersebut. Sebelum duel dengan Oliveira, berdarah iran tersebut sempat mengkritik Habib Nurmagomedov. Dia menyebut rekor si elang harusnya tidak sempurna. Terima kasih telah menonton!